Rektor Unisula Semarang didatangi oknum polisi diminta buat video pujian ke Jokowi, saya tolak. Rektor Universitas Islam Sultan Agung alias Unisula Semarang, Profesor Dr. Gunarto mengelar konferensi pers pada Senin 12 Februari 2024. Ia membeberkan pengakuannya sempat didatangi oknum yang mengaku polisi dan seorang mantan rektor sebuah perguruan tinggi di Solo. Tujuannya agar ia tidak mengkritik Presiden Jokowi dan membuat video keberhasilan Jokowi. Pada 2 Februari 2024, saya didatangi oknum mengaku polisi diminta membuat video keberhasilan Presiden Jokowi Dodo menangani pandemi, tapi saya menolak, kata Gunarto pada Senin 12 Februari. Tak cukup hanya itu lanjutnya, setelah menolak kemudian datang lagi mantan rektor universitas di Solo pada 7 Februari. Setelah menolak, ada mantan rektor yang hadir ke Unisula menemui saya, ini mantan rektor dari Solo yang juga kawan saya, ungkapnya. Ia kemudian ditanya kawannya itu apakah sudah ditemui Polres dan lain-lain. Saya jawab saya nggak mau karena Unisula berjuang melawan nepotisme, bau busuk nepotisme, apalagi pelaku Pak Lurah beserta paman dan anak menjadi serius di Unisula, kata Gunarto. Kawannya itu belum menyerah. Lalu dia minta karena Unisula belum buat petisi, agar tidak membuat petisi. Minta buat baik-baik saja soal suksesnya Jokowi, sukses penanganan COVID-19. Tapi permintaan itu saya tolak, tegas Gunarto. Secara tegas dan terbuka rektor Unisula tersebut bersama BEM dan Wakil Rektor 1, 2, dan 3 mengeluarkan pernyataan sikap. Bahwa tubangnya rezim Orde Baru yang berkubang korupsi, kolusi, nepotisme seakan belum bisa dijadikan pelajaran berharga bagi generasi pemerintahan saat ini. Resim telah berganti, pemerintahan pun berganti, namun cara-cara lama tetap dipakai untuk melanggengkan dan mewariskan kekuasaan. Rangkaian perjalanan politik menuju pemilu 2024 disajikan pada kekhawatiran yang paling mendasar. Tentang rendahnya etika dan kepantasan penguasa yang ingin membangun dinasti politik. Atas dasar garis keturunan yang tidak segan-segan menggunakan tangan-tangan kekuasaan.